Wacana pemerintah untuk mengimpor para petani Cina untuk datang ke Indonesia. Ini kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan sangat merugikan para petani. Harapan satu-satunya ada di DPR. Apabila DPR menolak wacana pemerintah untuk mengimpor para petani Cina untuk datang ke Indonesia. Berarti DPR masih punya otak waras. Dan apabila DPR menyetujui wacana pemerintah untuk mengimpor para petani Cina untuk datang ke Indonesia. Berarti DPR hanyalah segerombolan orang-orang dungu. Luhut Soal Undang China Tanam Padi di Republik Indonesia Agar Tak Impor Beras Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan rencana kerjasama dengan Cina untuk pengembangan teknologi penanaman padi di tanah air bertujuan agar Indonesia bebas dari impor beras. Luhut mengatakan teknologi padi Cina telah terbukti menghasilkan 10 ton padi per hektare. Pasalnya, teknologi tersebut berpotensi digunakan pada lahan seluas 350 ribu sampai dengan 500 ribu hektare di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Lahan tersebut sebelumnya digunakan untuk proyek pangan era Presiden Soeharto yang dinilai gagal. Bila teknologi tersebut pada akhirnya digunakan pada lahan seluas 300 ribu hektare dengan asumsi menghasilkan 6 ton padi per hektare, kata Luhut, maka Indonesia akan tambahan mendapatkan produksi padi hampir menyentuh 2 juta ton. Kita minta teknologi mereka, ada 2 yakni intensifikasi dan yang baru di Kaltang, yang dahulu bekas Pak Harto. Dahulu, sudah dibikin pemerintah tetapi tidak jalan. Sekarang saya usulkan kepada Presiden, Joko Widodo, bagaimana kita mencoba teknologi Tiongkok. Mereka bisa 10 ton per hektare, ujar Luhut saat ditemui di kantornya, Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Lagi disurvei, kemarin anggota DPD Kaltang Teras Narang bilang ada 350 ribu sampai dengan 500 ribu hektare. Katakan 300 ribu hektare, menghasilkan 6 ton, itu mungkin sudah hampir 2 juta ton padi. Kita tidak perlu mengimpor lagi. Luhut menilai China akan bertanggung jawab bila pada akhirnya proyek tersebut gagal dalam menghasilkan produksi padi di Indonesia. Sebab, teknologi dan pendanaan berasal dari negeri panda tersebut. Kan dari dia China, dia yang tanggung jawab, duitnya dari dia. Dia yang mau pinjamkan duitnya. Bikin Satgas. Saat ini, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas atau gugus tugas untuk mendukung rencana kerjasama tersebut. Luhut juga berencana melaporkan perkembangan proyek ke Jokowi. Rencana kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mengembangkan teknologi penanaman padi di tanah air, sebagaimana disampaikan lurut, dinilai syarat tantangan. Ekonom pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEPI, Kurodi mengatakan tantangan pertama, pengenalan teknologi pertanian dari Tiongkok memerlukan tingkat adaptasi yang cermat di Indonesia. Meskipun teknologi tersebut dapat membawa potensi kemajuan, namun perbedaan iklim, sifat tanah, dan kondisi lokal dapat menjadi hambatan yang signifikan. Lebih dari itu, untuk proses adaptasi seperti ini pasti membutuhkan input dari ahli-ahli lokal agar berhasil. Tanpa keterlibatan ahli-ahli lokal, peluang kegagalannya cukup besar, jelas Kurodi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Wacana kerjasama teknologi penanaman padi dengan China tersebut pertama kali disampaikan oleh Luhut awal pekan ini. Menurutnya, rencana kerjasama ini telah disepakati dalam pertemuan keempat mekanisme dialog dan kerjasama tingkat tinggi, HDCM Republik Indonesia dan Republik Rakyat China RRC, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pekan lalu. Kita minta mereka memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sukses suasembada dan mereka bersedia, kata Luhut dalam unggahan Instagram pribadi miliknya atluhut.panjaitan, diputip Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Luhut menjelaskan kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap unuk digarap di 1 juta hektare lahan di Kalimantan Tengah.